Pertama, langkah yang diambil oleh beliau itu sangat tepat, karena ketika dia tidak menggunakan diri secara langsung, maka akan terjadi kekosongan di dalam bangku DPR, apalagi beliau sebagai wakil DPR RI. Maka ketika beliau melakukan pengguna dari diri, otomatis akan ada langsung yang menghentikan dia, tapi tidak sebagai PLT, tapi sebagai wakil resmi. Nah, itu menurut saya bagus karena tidak akan menghancurkan sistematis yang sudah DPR buat. Kalau menurut saya, ketika saya baca berita dan itu masih menggunakan kata diduga, berarti kasus itu belum selesai. Dalam arti yang belum selesai, pendidik KPK belum menemukan bukti bahwa beliau itu tersangka dan terbukti bersalah. Jadi ketika dalam waktu satu sampai ketujuh hari, KPK belum bisa menentukan dia bersalah atau tidak, menurut saya itu sangat lambat. Karena apa? Karena tip KPK bukan satu dua orang, banyak. Makanya saya belum lambat karena ya sampai ketujuh belum menemukan bukti apa-apa. Bahkan yang dilakukan oleh KPK dalam perial ini sudah tepat dengan menjemput paksa dan menetapkan politik ketua DPR RI sebagai tersangka. Tetapi KPK harus juga komprehensif, harus juga mendalami kasus-kasus koruptor di Indonesia. Agar saya sebagai warga negara mengetahui jaringan-jaringan koruptor lainnya. Dengan adanya kasus ini, harapan saya untuk KPK, yang dimana KPK adalah lembaga independent, harus lebih maksimal lagi agar Indonesia dukung dari korupsi atau koruptor. Terima kasih.